bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pagi ini mereview tanaman tomat kita ini tanggal 18 Maret 2024 ini di bulan ramadhan nah pagi ini kita mau ngecek tanaman tomat kita pada saat ini berusia 15 hari kemarin penanaman itu di tanggal 4 sama tanggal 5 terus ini kita sudah dua kali aplikasi pengecoran sejauh ini kita melihat perkembangannya ya ini kita coba untuk pemasangan tiang lanjarannya ini di pinggir seperti ini di luar bedengan jadi nanti bagian atasnya akan kita sambungkan seberang sisi kiri dengan sisi kanan kita satukan untuk kita tali biar dia menjadi segitiga lebih kokoh jadi ini kita coba baru pertama kita coba teknik ini ini kita coba praktekan disini nanti kedepan kita sama-sama bisa menulai bagaimana keunggulan dari cara yang seperti ini jadi untuk saat ini saya biarkan dulu tanaman tomat kita tinggi ya karena nanti bakal kita tarik ke samping langkah setelah ini kita ikat dulu tiang lanjaran kita menjadi segitiga setelah itu baru batang tomatnya kita tarik ke samping dan kita ikat mengikuti batang tiang lanjaran ini semuanya dan alhamdulillah di usia 15 hari ini masih dibilang mudah dalam perawatan ini baru kita aplikasi pengecoran 2 kali di usia 1 minggu dan di usia 10 hari kemarin kita melakukan pengecoran insyaallah besok di tanggal 21 Maret ini kita aplikasi pengecoran yang ketiga karena sudah dibuat jadwalnya untuk besok ini kita melakukan pengecoran dan kemungkinan besar hari ini kita melakukan penyemprotannya nah ini yang kemarin kita buat lahan baru lahan kemarin kosong hanya tumbuh alang-alang di sebelah sini kita buka lahan baru yang ini kita bedeng baru ini kita olah istilahnya dan kita coba perbandingkan dengan sebelah sana yang sebelah sini adalah lahan janda jadi kemarin bekas tanaman buncis kita tanam buncis ya disini ini perbatasannya ini yang mulsa baru ini yang mulsa lama dulu kita tanami buncis sampai kesana jadi jadi kemarin karena bibit kita sisa jadi persemaian kita kemarin di lahan yang baru ini ini hanya terpakai setengah persemaian kita dan sisanya lagi kita bingung mau ditanam dimana karena bibitnya sudah tinggi seperti ini terus juga lahan kita belum disiapkan kalau mau buka lahan baru jadi kita bongkar tanaman buncis kita kita bersihkan nah ini batang buncisnya baru mulai mengering nah untuk yang ini kurang lebih di usia 1 minggu baru selesai penanaman karena kemarin kita mengejar yang sebelah sana lahan baru setelah 1 minggu baru kita pindah ke lahan yang sebelah sini jadi ini kemarin kita prosesnya di lubang tanam kita bersihkan ya terus kita kasih lubang menggunakan kayu atau alat tugal kita kasih kapur dolomit terus kita kasih pupuk NPK mutiara TCP dan juga dicampur menggunakan SP26 kita kasih pupuk kimianya terus di bagian atas kita tambah menggunakan pupuk organik pupuk kandang nah baru kita melakukan penanaman jadi sampai ujung sebelah sana itu sisa bibit kita dan bahkan bisa dibilang bibit yang sisa lebih banyak daripada lahan yang kita siapkan di sebelah sana yang di sini ini jaraknya kurang lebih 40-50 ya untuk yang di sebelah sana itu jaraknya kita menggunakan 60 jadi kedepan bakal kita lihat lagi perkembangannya cross jaruk ini walaupun tertinggal satu minggu ya kita usahakan yang sebelah sini kita maksimalkan untuk pembukannya karena otomatis yang sebelah sana itu kemarin pupuknya double karena di bedengnya kita sudah menggunakan pupuk tabur kimia dan pupuk kandang juga perbedengnya itu satu karung yang sebelah sana sementara yang sebelah sini tidak sebelah sini hanya menggunakan pupuk lubang tanam saja jadi ke depan setelah kita selesai pengikatan batang dan pengikatan tiangnya akan kita tambahkan pupuk untuk yang sebelah sini ya kita usahakan kita tambahkan pupuk lagi biar lebih maksimal untuk makanan daripada tanaman tamat kita coba kita giling sampai ujung dulu kita lihat yang sebelah pinggir nah oke untuk yang sebelah sini ini cukup hijau daunnya jadi daun-daun yang baru sudah keluar ya ini sudah bertambah kurang lebih 4 sampai 8 daun baru yang keluar bahkan ada sebagian yang tunas bawahnya sudah muncul seperti ini nah ini tunas airnya sudah muncul ke depan ke depan sebaiknya mumpung masih kecil kita buang dulu supaya tidak mengganggu proses pertumbuhannya karena tunas juga itu dia munculnya memakan pupuk jadi pupuk kita habis untuk membesarkan tunas sementara tunasnya bakal kita buang langkah baiknya kita buang dari sejak kecil pembuangan tunas dan daun-daun bawah yang sudah mengkuning itu kita buang daun bawaan dari persemayan kita buang sekalian seperti ini coba kita buang nah ini adalah tunasnya tunas air nah kita buang kita buang nanti kita pelihara setelah percabangan saja sudah tunas 2 di bagian atas atau sering dibilang Y tunas Y kalau untuk yang bawah itu tunas air yang kita buang terlebih dahulu oke sekian dulu untuk video vlog pagi ini dan insyaallah besok kita buat video lagi untuk proses pengeceran yang ketiga di usia 16 hari setelah tanam baik terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih